Meski korban telah dipulangkan ke kampung halamannya di Makassar, Sulawesi Selatan, namun kasus pembunuhan yang menimpa pekerja rumah makan di Jalan Baru Yoteva, bulan lalu hingga kini masih terus diselidiki. Tim penyidik Polresta Jayapura hingga kini terus berupaya mengungkap kasus pengenaian berat di dalam sebuah gudang. Kini pihak polisi mulai menaruh kecurgaan terhadap salah seorang dekat korban sebagai pelakunya. Kapolresta Jayapura AKBP Gustaf Urbinas menjelaskan upaya penyelidikan akan terus dilakukan tim reskrim Polresta secara maksimal. Hingga saat ini pihaknya juga masih menunggu hasil dari lab forensik terkait dengan beberapa sampel darah milik sang korban dan darah yang berada di lokasi kejadian. Saat ini kita masih menunggu hasil laboratorium forensik. Ada beberapa sampel darah yang kita akan memintakan. Artinya tim sudah di sana beberapa hari dan nanti diharapkan pulang di sini memiliki hasil sekaligus. Sehingga dari situ bisa membantu kita mungkin apabila ada temuan dari hasil pemeriksaan ini yang cukup menonjol, mungkin bisa membantu kita untuk mengarah kepada pelaku. Gustaf menambahkan sampel darah tersebut nantinya akan cukup membantu kepolisian dalam melakukan penyelidikan. Terlebih lagi jika ditemukan saat-saat lain di dalam darah yang dapat menjadi petunjuk dalam kasus tersebut. Dirinya menjelaskan terkait dengan visum dugaan kasus pemerkosaan ini, hasilnya menunjukkan alat vital korban terdapat beberapa luka yang tidak beraturan akibat benda tumpul yang dimasukkan secara paksa sehingga korban mengalami pendarahan yang sangat hebat dan berujung pada kematian. Kornelia Mudumi, Ainus Jayapura melaporkan.